Mulai hari ini bersungguh-sungguhlah merumuskan impian yang jelas Apa bedanya seorang pemimpi dengan orang yang hanya berangat-angat hati-hati Orang yang berpanjang angan-angat bahasa Arab yang turut amal di bekerja oleh Rasulullah Tetapi Rasul sendiri mengajarkan bagaimana setiap umat Islam itu harus berani bermimpi besar Tapi ada seorang pemimpi Dan kalau Anda sudah berani menjadi seorang pemimpin Sementara lagi Anda akan menjadi seorang pemimpin Antara pemimpin dan pemimpin hanya tidak satu buruk Buruk apa? Buruk N Tidak ada pemimpin kecuali dia membiasakan dalam hidupnya bermimpi Maka bermimpilah yang besar Bermimpilah yang banyak Maka bentuk iman kita yang kuat Kita berani bermimpi besar Siapa yang impian yang besar mengalahkan potensi diri dan lingkungannya Allah yang maha besar akan turut dengan membantu mereaksasikan impian kita Ini berlaku universal Dan impian yang punya kekuatan menggerakkan itulah impian yang ditulis Maka mulai hari ini PR Seminar Pakai PR ya Tulis impian Anda dan komitmen perubahan diri Anda Tulis sedetail mungkin Memang tidak cukup hanya dalam satu hari Bermalam-malam penuh-perenungan apa yang sungguh-sungguh Anda impikan dalam hidup ini Begitu sudah konsekuensinya komitmen Apapun yang terjadi Saya akan melakukan impian ini Ada seorang pemuda di Amerika Dia berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk memudahkan pekerjaan orang di dunia Keren Impiannya itu membantu orang di dunia supaya pekerjaannya jadi mudah dan ingat Maka di garansi rumahnya dia itu merancang satu software komputer Dan dia bermimpi Menyiapkan personal komputer di setiap rumah orang di dunia Hari ini pekerjaan kita memudah Karena ada orang yang bernama Bill Gates Ialah seorang expert dalam software development Impiannya bukan kuat Bukan ingin menjadi orang terkaya Tetapi menyiapkan personal komputer di setiap rumah orang di dunia Karena impiannya besar dan kuliah Hari ini dia menjadi orang terkaya Maka tulis impian yang jelas Yang besar Yang mulia Namanya John Buda Ketika usia 16 tahun itu sering dia bertanya kepada orang-orang dewasa Ditanya bagaimana Bapak menjalankan kehidupan ini Bagaimana Ibu menjalankan kehidupan ini Hampir semua orang dewasa yang diwawancaranya Selalu mengeluh Selalu merasa hidupnya Tidak mendapatkan kesuksesan Maka akhirnya dia juga mengimpulkan Hari ini usia aku baru 16 tahun Tapi kalau nanti saya seperti Bapak itu yang tua Saya pasti hidupnya juga susah Hidupnya juga mengeluh Maka ada pertanyaan yang berkualitas ditanyakan kepada dirinya Jadi the quality of life Kualitas hidup Kadang-kadang ditentukan dengan kualitas pertanyaan The quality of life Dan ialah pertanyaannya Apa yang akan menjadikan hidupmu itu selalu bergairah Tidak seperti orang-orang tua di sana Maka dia merumuskan ini Kata yang dirumuskan Jika aku merencanakan hidupku Maka aku akan mendapatkan hidup yang sangat menggairahkan Untuk dijalani Maka dia pulang dan mendapati ada meja di dapur rumahnya Dia tulis sekian banyak keinginan impiannya Ada 127 prestasi yang ingin dicapainya Anda juga harus setelah seminar ini Menulis berapa banyak jenis keinginan impian yang berhasil Anda tulis Dan lihatlah dari 127 prestasi yang ingin dicapain John Kutat waktu usia 16 tahun itu 109 di antaranya yang telah berhasil dicapainya Banyak Lihat prosentasenya luar biasa banyak Dan itu bukan hal-hal yang kecil Bukan yang remeh-temeh Bukan yang recehat Lihat Dia waktu mengusul Dia waktu usia 16 tahun menulis Ingin menjelati sungai-sungai terpanjang di dunia Di usia hidupnya Dia telah berhasil melintasi sungai Nel, Amazon Dan sungai-sungai terpanjang di dunia Dia waktu usia 16 tahun juga menulis Aku ingin merenangi Melintasi danung-danung terbesar di dunia Lihat Danung-danung ini berhasil direnanginya Dia jika waktu usia 16 tahun menulis Akhirnya mendaki gunung-gunung tertinggi di dunia Lihat Di atrak gunung-gunung yang berhasil mendakinya Lihat Gunung Bromo Di mana? Jawa Timur Orang Amerika telah berhasil mendaki gunung Bromo di Jawa Timur Kenapa? Karena usia 16 tahun dia telah menulis impian itu secara detail Tidak ada salahnya kalau Anda hari ini belum sampai ke gunung Bromo Karena Anda tidak ingin lupa Karena Anda juga tidak harus menulis itu Di dalam bagian cita-cita Tetapi paling tidak ini membuktikan dengan sangat kasar mata Hati-hati dengan impianmu Apapun impianmu Dia memiliki jalan ini sendiri Dia juga menulis Ingin mempelajari suku-suku primitif di dunia Dan dia Mengembara kemana saja Begitu sampai ke satu suku-suku pendalaman Dia bukan hanya menggunakan baju acet Tapi sekaligus dia juga pasti Berbicara dengan bialik daerah Termasuk ketika dia ke daerah Burneo Kalimantan Karena itulah dunia ngasih dia gelar The World's Greatest Gold Chiffon Sang pria kristasi terbesar Jogodan orang Amerika Saya ingin suatu saat saya ngasih pelatihan seminar Profil Anda Saya pasang di screen layar saya Saya juga terbiasa dari remaja Menulis impian-impian itu Sekali waktu saya menulis Saya ingin setiap hari Waktu saya habis Untuk berbagi kebaikan Untuk meninspirasi Tapi ingin Menjadi motivator nasional Wahamah binikmatik Apakah habis Segala yang telah kita terima Dan kita syukuri Di selanjutnya Meneguhkan bahwa Impian yang ditulis Itu sangat powerful Dengan buku yang sederhana Jadi sukses semudah mungkin Saya bisa punya kesempatan Untuk milih Kota-kota besar di Indonesia Tahkan sampai luar negeri Dan yang lebih saya syukuri Ternyata Karir seperti seorang motivator Dicamini oleh Seorang istri bercipta Karena itu media menulis Dua motivator Asli Beberapa kesempatan live Di TV nasional Dalam acara Seminan Tentang Show Dan Bikannya Di dalam negeri Kita juga punya Banyak kesempatan Berikan pelatihan motivasi Di luar negeri Termasuk ketika Membawa rumpungan Jawa hasil umroh Di 7 setiap negara Tadi beserta di Turki Kita juga semata Berbagi Dengan masyarakat Di beberapa negara ini Mulai hari ini Jangan ragu Tulis impian yang jelas Yang besar Yang mulia Yang bermanfaat Dan lihat langkah Ajeban yang terjadi Karena ini Selain islamiah Karena mengikuti Telah dan nabi Juga ilmiah Tahun 79 Semua mahasiswa Hartat Business School Dikasih pertanyaan Disuruh menulis Apakah Anda punya Visi hidup Yang jelas dan ditulis Ternyata 200-100 ribuan Mahasiswa itu Yang menganggung Punya visi hidup Yang jelas dan ditulis Hanya 3% Terlalu sedikit 13% Ngaku punya visi hidup Tapi tidak ditulis Atau kita tahu Bagaimana cara memuliskannya Di Youtube Saya ada panduan Menulis Bikian Yang bawah Balik Berapa konten yang bermanfaat Dan 84% Ternyata Mengaku Tidak punya Visi hidup Kalau orang Jawa Menyebutnya Hidup seperti air mengalir Bisa ingankannya Tidak setiap air mengalir Itu sampai di samud Kalau mbak Percaya Habis seminar Ini pergi ke kamar mandi Ambil Kayu Air Buang ke Kelosan Akhirnya sampai mangkuk Tidak jauh dari jompe Hati-hati Kalau hidup anda Tidak anda Rumuskan dengan sungguh-sungguh Hidup anda tidak jauh dari sini Karena itulah Lihat hasilnya 10 tahun berikutnya Tahun 89 Ketika semua Maksudah sudah Sudah jeksat Dan semua Kekayaannya Diaudit Apa-apa urusannya Itu harta-harta sendiri Kenapa dihitung Karena ini Harvard Business School Sekolah Bisnis Harvard Berbaik di dunia Indikator tanda orang sukses Adalah berapa banyak Harta Dan lihat hasilnya 13% 13% adalah orang Yang punya visi hidup Tapi tidak ditulis Penghasilannya Dua kali lipat Dibandingkan tidak Dan yang lebih dasar Ternyata 3% Yaitu orang yang bersungguh-sungguh Menuliskan visi hidup Dan ditulis Penghasilannya 97% Tidak akan gini Mengispirasi Anda Segera Ambil buku Ambil alat Ditulis Rumuskan dengan Sungguh-sungguh Impian hidup Anda Dan diantah keajaran Yang terjadi Apapun kondisi Kulit-kulit pandemi COVID-19 Kalau kita punya Impian yang besar Allah yang maha besar Akan menolong kita Karena itu Inilah 5 strategi Dalam kondisi normal Bagi pemusaha muda Lakukan Dan lihatlah Kekembangan Yang terjadi Maka Di akhir Kesempatan ini Saya ingin Menyitir satu Ayat Al-Raktu Ayat 11 Apa yang bisa Merubah nasib Kondisi kewan kita Kita harus Komitmen Merubah diri Baru dengan Seperti itu Allah yang menolong kita Allah yang akan Merubah nasib kita Keuangan kita Keluarga kita Kalau kita Gak mau berubah Maka pertanyaannya Mau berubah Atau tidak Kalau kita punya Keinginan itu berubah Percayalah Kipuan kita akan Semakin baik Dan dengan itulah Tandanya kita beruntung Rasul Muhammad S.A.W. 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 Hari ini Lebih baik Lebih baik Ketika kemarin Dan esok Hari Lebih baik Ketika hari ini Karena itu Kalau anda pergi Jalan raya Ada ratusan mobil Lewat Dan anda juga I don't care Apa urusannya Mobil-mobil sendiri Kenapa harus Saya perhatikan Tapi lihat Begitu ada Satu mobil Membunyikan Kelaksonya Dut Kau tengok Hari ini Sahabat sekalian Kita hidup Di planet bumi Bersama Lebih dari 7 miliar Manusia Terlalu banyak Terlalu rame Dan Anda juga Bagian dari 7 miliar orang itu Maka Jadikan anda Di atas rata-rata Jadikan Pembeda yang jelas Apa perbedaannya Dibanding 7 miliar orang Yang hidup Di planet bumi Hari ini Tidak usah Berapa usia Anda Bisa jadi Anda mati-mati Wah Tetapi kalau anda Juga antif Dan kegiatan Bisnis Punya bisnis UKM Tau Ingat Om UKM Iya Bisa kecil Miliaran Kan keren Diliput Mahasiswa Tapi omzetnya Miliaran Dan itu adalah Anda Yang ikuti seminar Online Maka Kapan saja Anda ketemu orang Dapat tangan Sebut nama yang jelas Dan Profesial Sofian pengusaha sukses motivator nasional maka rasa berkait diri itu akan bertumbuh dan kita akan terus-menerus dari hari ke hari untuk memataskan diri kita menjadi seperti apa yang kita ini yang saya sampaikan semoga kita bertumbuh jadi pengusaha sukses dengan itu kita punya kesempatan untuk berkontribusi kepada masyarakat di lingkungan kita jadilah tangan di atas tangan memberi tangan pengusaha Yatul Uliya Hoerun Minyati Sunggal Terima kasih selamat pada anda semua kurang lebihnya menaap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh